Guna meningkatkan pelayanan terhadap pasien rawat inap yang jumlahnya semakin meningkat, pihak Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Pasarbo menambah fasilitas berupa 74 tempat tidur pasien baru. Pantauan berita jakarta.com Rabu 26 Februari 2014, sejumlah fasilitas tambahan berupa 15 sekat ruang rawat dan 74 tempat tidur pasien sudah disiapkan di ruang rawat inap di gedung B lantai 4 RSUD Pasarbo, Jalan TB Sima Tupang, Jakarta Timur. Rencananya pada bulan Maret mendatang, fasilitas tambahan tersebut sudah bisa digunakan. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan akan semakin maksimal. Saat ini pihak RSUD Pasarbo masih terus melakukan pembendahan dan penataan kamar rawat inap yang dilengkapi dengan pendingin udara atau AC. Sementara itu, Kepala Humas RSUD Pasarbo, Dedy Suryadi, menatakan penambahan fasilitas tempat tidur ini nantinya diperuntukkan bagi pasien rawat inap kelas 3. Yang memiliki kartu Jakarta Sehat dan BPJS. Karena itu dirinya berharap kepada masyarakat agar tertib administrasi supaya proses pelayanan dari rumah sakit juga bisa berjalan dengan baik. Oke, di awal nanti di bulan Maret, insya Allah kita akan menambah 74 tempat tidur di situ untuk khusus kelas 3. Ini ada yang 4 tempat tidur, ada yang 5, dan ada yang 8. Jadi semuanya Alhamdulillah kita bisa ber-AC semua ya ke kamarnya. Kami sebagai pemberi pelayanan tentunya yang pertama kepada masyarakat harus menyadari bahwa BPJS ini jaminan kesehatan nasional tidak langsung sempurna. Tentunya bertahap, sebenarnya jaminan sosial ini harus melalui jenjang ya, yaitu pelayanannya dari mulai primer, proses mas, baru ke tingkat D, baru ke tingkat A. Seperti itu aja yang minta tolong kepada masyarakat semuanya akan menikmati ketip. Jadi bisa membantu yang memberikan pelayanan jasa kesehatan. Dari Jakarta Timur, Tim Berita Jakarta melamporkan.